Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Kutub Timur Kali ini kita akan membahas tentang cara memperbanyak pohon kajar Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini ya Agar semakin bergembang Ada dua cara untuk memperbanyak bibit-bibit kajar Yaitu yang pertama memotong umbinya kecil-kecil Yang kedua pakai bibit dari spora Nah ini bibit dari umbinya, panjang sekali Ini nanti kita potong kecil-kecil Dan untuk potongan pertama itu kita sisakan yang masuk ke tanah Nanti dia akan tumbuh lagi Nanti dia akan tumbuh lagi tunas-tunas baru Untuk tunas utama ini Kita bersihkan Kita tanam lagi Untuk pemotongan bongkelan Kalau saya agak Saya kasih panjang Jadi enggak terlalu pendek Kalau panjang gini kan Nutrisi untuk tunas barunya Lebih maksimal Jadi tunas ini bisa tumbuh lebih besar Kita masukkan tanah Ini masih agak lembab Sudah bagus untuk pertumbuhan bumbinya Enggak usah terlalu dalam Asal tertutup saja nanti akan tumbuh Potongan terlalu dalam Ofis Dan Ibu 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 selamat menikmati untuk yang kedua yaitu bibit dari spora untuk bibit yang dari spora ini kita tunggu sampai mekar dan bijinya sudah mulai kuning kemerahan kita bungut dan kita jemur sampai kering dan kalau sudah kering kita tanam di media semai dulu baru kalau sudah tumbuh kita pindah di lahan budidaya dan untuk penanaman yang bagus baik dari bibit umbi maupun bibit spora itu yang bagus itu di awal musim penghujan karena pada dasarnya kajar ini sangat menyukai air demikian tutorial cara penanaman kajar semoga bermanfaat bagi anda-anda semua terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati